Presiden FIFA, Gianni Infantino, resmi mengumumkan bahwa Arab Saudi akan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034. Ditunduknya Arab Saudi tersebut menjadi ketiga kalinya Piala Dunia FIFA diselenggarakan di Asia setelah tahun 2002 dan 2022. Gianni Infantino mengonfirmasi bahwa Piala Dunia FIFA edisi 2034 bakal diselenggarakan di Arab Saudi. Hal itu disampaikan Infantino melalui unggan di akun Instagram pribadinya pada Rabu 1 November. Dalam unggan itu Infantino menjelaskan edisi Piala Dunia 2026 diselenggarakan di Kanada, Mexico, dan Amerika Serikat. Kemudian edisi berikutnya yakni 2030 Piala Dunia diselenggarakan di 6 negara yakni Maroko, Portugal, Spanyol, Argentina, Paraguay, dan Uruguay. Dan barulah pada tahun 2034, ajang bergeksi sepap bola antar negara di seluruh dunia ini diselenggarakan di Arab Saudi. Sebelumnya Arab Saudi memang menjadi calon tunggal tuan rumah Piala Dunia 2034 usai Australia mengundurkan diri. Dengan pernyataan yang disampaikan Gianni Infantino, 2034 bakal menjadi kali ketiga Piala Dunia FIFA ditelenggarakan di Asia setelah pada tahun 2002 di Korea Selatan dan Jepang, serta tahun 2022 di Qatar. Dalam keterangannya, Infantino juga mengatakan bahwa sepak bola adalah cara paling sempurna untuk menyatukan perbedaan budaya. Sebagai informasi, Piala Dunia 2026 yang merupakan edisi ke-23 turnamen sepak bola terbesar itu bakal dilangsungkan di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat pada Juni sampai Juli 2026. Piala Dunia 2026 juga akan menjadi edisi perdana dengan jumlah peserta 48, meningkat dari yang sebelumnya 32 tim di Qatar tahun lalu. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.